Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Wissiwissino dari Teluk Rejo Heart Center. Selamat bertemu buat teman-teman di IG 1H1EKG maupun grup telegram 1H1EKG. Oke, so hari ini saya akan share tentang bagaimana sih, ya ini perpaduan antara seni dan science, evident based, dan tetap kita harus memperhatikan kondisi pasien kan, jadi bagaimana cara kita merawat pasien gagal jantung dengan baik, dan kita akan melihat apa sih yang mungkin bisa teman-teman lihat dari treatment kita untuk merawat pasien dengan heart attack. Tentu saja apa yang saya sampaikan di sini tidak selalu benar, tidak selalu pas untuk teman-teman pasien teman-teman semua, tapi apabila tidak mungkin bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oke, so overall sebagian besar saya ambil dari ASIC guidelines 2021 tentang acute and chronic heart failure. Jadi secara perdefinisi saja, teman-teman saya kira masih ingat bahwa heart failure itu terbagi menjadi tiga, yaitu pasien dengan heart failure reduced ejection fraction, di mana ada symptom and signs, kemudian fungsi pompa kurang dari 40%. Juga kemudian mildly reduced atau agak turun sedikit, 41-49, dan heart failure yang ejection fraction atau pompa jantungnya masih baik, di atas 50%. Ini cuma sekilas saja, sekiranya teman-teman sudah tahu semua, ada LV dilatasi, ada loss dari otot-otot jantung, sehingga menyebabkan fungsi pompa jantung atau left ventricle ejection fraction turun. Sementara pada pasien dengan diastolic heart failure atau pre-serve ejection fraction, maka biasanya ada penebalan hipertrofi, atau ada kelainan katup yang berat, sehingga walaupun pompa jantungnya baik, tetapi dia juga mengalami heart failure atau kekal jantung. Nah, sementara di ACC-AH itu sendiri dibagi menjadi stage A, B, C, D, yang paling sering kita hadapi di depan, di depan kita adalah stage C, di mana pasien sudah pernah atau saat ini datang dengan keluhan heart failure. Dan kelayannya diasosiakan dengan underlying heart disease-nya, ada masalah jantungnya, gitu ya. Sementara ini adalah stratifikasi lama dari New York Heart Association, di mana kelas 1 itu tidak ada limitasi, kelas 2 ini limitasi ringan, kelas 3 limitasi yang berat, enaknya cuma saat tidur aja, istirahat itu enak, begitu dia aktivitas, jalan, 5-10 meter, aktivitas sehari-hari, dia sesak. Kemudian kelas 4, bahkan ketika istirahat aja masih sesak. Kelas 3 ini dibagi menjadi dua, kelas 3A tidak ada sesak pada waktu istirahat, kemudian kelas 3B, di mana ada sesak-sesaat pada waktu istirahat, kemudian dia lama-lama hilang. So, diagnosi algorithm untuk heart failure, yaitu pasien-pasien yang kita punya curigai heart failure, kita selalu melihat pasien dari depan, misalnya di UGD atau di poli, itu ada tidaknya faktor resiko, itu jelas. Kemudian kita lihat symptom and sign, kejala dan tanda untuk heart failure-nya. Kemudian ECG, ini adalah saya kira modalitas yang teman-teman semua punya di ruangan, di mana, di puskesmas atau di klinik, ada EKG. Itulah sebetulnya kenapa EKG itu sangat penting. Karena untuk menunggu foto ronsen, itu butuh waktu, apalagi menunggu ECO kan, menunggu ECO, menunggu dokter jantungnya datang. NT-ProBNP juga tidak semua fasilitas punya kan, ECO juga tidak semuanya punya, dan dari situ baru kita lihat ada tidaknya abnormal finding, ada tidak. Nah, dari ini, terutama sebenarnya kalau ada NT-ProBNP sangat baik, sehingga kita bisa langsung menentukan kira-kira ini mengalah ke heart failure apa tidak, kalau ada NT-ProBNP. Masalahnya, ya tidak semua rumah sakit punya, ada problemnya di situ. Nah, tapi paling tidak teman-teman yang harus kenal adalah gejala dan tanda dari heart failure. Pertama adalah rasa sesak, rasa nafas agak tidak enak, breathlessness, tidak enak. Kemudian, orthopneum, di mana pasien harus posisi duduk. Tidur, dia sesak, enaknya posisi duduk, itu dia heart failure. Dan itu tipikal, simptom. Kemudian, paroxysinal nocturnal deep snow. Ketika pasien tiba-tiba bangun, duduk, saya tidur enak dok. Tiba-tiba jam 12, 1 jam atau 2 jam saya tidur, langsung bangun dan sesak. Itu adalah sangat khas banget untuk PND. Kemudian, ketika ada reduced exercise tolerance, pasien dulu bisa jalan sekian ratus meter, atau 5 kilo, sekarang kok sekilo aja udah. Capeknya bukan main. Itu adalah, kadang-kadang pasien itu, karena sifatnya kronis, sehingga dia tidak sesak, tapi capek aja. Itu, karena harus sudah ada mekanisme kompensasi yang berlangsung lama. Dan ini sering kita dapat pada pasien. Kemudiannya, fatigue, capek, recover after exercise agak lama, nah, kemudian, bengkak di kaki sedikit, nah, ini juga khas untuk suatu heart failure. Kemudian yang spesifik untuk tanda, yaitu peningkatan CVP, hebat jugular reflux, ya teman-teman, saya kira harus tahu caranya, memeriksa. Ada galop, kemudian kita, dari pemersihan fisik, kita dapatkan apex yang bergeser ke kiri. Kemudian yang kurang spesifik, misalnya, batuk pada waktu malam. Ada wising, ada makannya males, karena penuh, karena penuh, karena rasa penuh, rasa tidak enak, kembung, karena terjadi udim di gaster, karena overload cairan. Kemudian yang kurang spesifik, misalnya ini, berat-beratnya naik, karena sudah udim, ada mormor, ada udim bungkai, pleural infusion, tachycardia. Pulse-nya irregular, berarti mengarah ke, misalnya, AF atau refibrilasi, dan lain-lain. Nah, kalau memungkinkan, memang kita lakukan ini semua. Tapi satu hal yang paling sederhana, adalah 12 lip ECG, karena hasilnya bisa kita langsung kita lihat, dan cas X-ray, ini penting. Beberapa pemersihan fisik, pemersihan laborat yang dihancurkan, dan echo jelas ya, karena dengan echo kita bisa membedakan, apakah ini preserve, atau reduce, atau mildly reduce. Ngopi, ngopi dulu. Oke, so, yang ini adalah kriteria vermingum, yang sudah sangat teman-teman hafal semua ya, tentang diagnosi kriteria untuk heart failure, di mana mayornya adalah ini, pulmoner udim, kardomegali, hebat jubilai reflect, distansi dari vena leher, PND, rails, darongi, galops, ini. Kemudian, minor kriteria ini. ketika ada dua mayor, atau satu mayor, satu mayor, dan dua minor, maka kriteria heart failure sudah masuk. Ini yang simple, dan kita bisa di klinik. So, kita masuk ke manajemen of heart failure, reduced acid infection. Terus terang, dari pemeriksaan fisik, kita nggak bisa membedakan, apakah ini, pompa jantinya masih baik, atau turun, yaitu reduced acid infection, seperti yang akan kita bahas. Kita nggak bisa. Tapi, overall, kalau misalnya pasien itu, dengan, Udem Tungkai, misalnya di klinik, kita nggak bisa menentukan, dengan sesak yang berat, menurut saya sih, kita, kita, anggap lah ya, minimal, di awal sebagai pasien, dengan reduced acid infection, sampai terbukti tidak. Hal itu, membuat kita, akan lebih agresif, mengobati pasien. Itu menurut saya. Tetapi, memang seharusnya ada echo. Masalahnya, kalau nggak ada echo, gimana? Yaudah, kita anggap ini, ada gangguan di pompa jantung. Kemungkinan, ada gangguan di pompa jantung. Nah, di sini, untuk manajemen, dari, congestive heart failure, itu ada, donkai analogi. Jadi, pada pasien dengan heart failure, kita tahu, jantungnya udah capek, bebannya berat. Karena itu, ada obat-obat yang mengurangi beban. Misalnya, S-indibiter, atau ARB, atau yang baru, ini ARNI, loop diuretics, jelas diuresis, akan mengurangi beban. Nitraditeralsin, akan mengurangi beban. Kemudian, ada obat-obat yang bisa membatasi, heart rate, sepeda cepat. Misalnya, beta-blocker, kemudian yang baru, ifabradin. Dan ada yang membatasi heart rate, plus, memicu contractility. Apa coba? di goxin. Sementara yang IV, dobutamin, milrinon, dan lain-lain. Ini ada di SD guidelines. Jadi, kalau kita ngomong evident base, maka yang pertama diberikan adalah, ini, semua. S-indibitor, atau ARNI, beta-blocker, MRA, dapaglifosin, loop diuretics. Itu harus kita pikirkan, untuk kita berikan. Kemudian, kita echo. Nah, dari echo, kita akan lihat, kemana itu, terapi, ada perlu terapi tambahan tidak? Kalau di luar, ada sampai ICD, kita tidak usah ngomong ICD. Kita ini saja, fokusnya ke sini. Nah, kemudian, baru masuk ke, kelas 2 recommendation. Sekali lagi, S-indibitor, direkomendasikan, karena dia akan mengurangi, keluhan sama, result heart failure, hospitalisasi, kematian, beta-blocker juga sama. Spiron-lactam, MRA, juga dianjurkan. Kemudian, yang baru, dapaglifosin, empaglifosin, ya ini obat, masih agak mahal. Arni, juga masih agak mahal. Jadi, yang teman-teman harus siapkan, kalau di klinik, atau di IGD, atau di, puskesmas, adalah yang, ARB, beta-blocker, sama MRA. Tapi, sekali lagi, ACE, dikomendasikan yang pertama, bukan ARB. Jangan pasien, karena teman-teman takut, pasiennya itu batuk, kemudian langsung berikan ARB. No. Batuknya, karena heart failure-nya. Oke? Batuk, karena heart failure-nya. Jadi, diobati heart failure-nya, plus ACE. Jangan kemudian, karena kita takut, nanti tambah batuk, dok, saya ganti ARB, jangan dulu, ACE dulu, baru ARB. Karena penelitian-penelitian, jelas, ACE inhibitor itu lebih baik. Dan kombinasi memang jauh lebih baik, daripada kalau sendiri. Jadi, ketika dikombinasi, kalau sendiri-sendiri itu kurang lebih, hanya sekitar 16%, sampai 15, sampai 25%, untuk menurunkan mortality. Tapi, ketika dikombinasi, ACE inhibitor, beta-blocker, MRA, 0,56%, ARNI, beta-blocker, MRA, itu 63%. Jadi, kombinasi kalau memungkinkan, dengan beberapa syarat. So, pertanyaannya, ACE atau beta-blocker dulu? Nah, kalau pastinya itu, sepertinya overload cairan, overload cairan, maka, kita berikan, ACE inhibitor, ARB atau ARNI dulu, plus diuretik, itu jelas. Plus diuretik, itu jelas. Kalau overload cairan. Misalnya, udem paru, ada wising, udem, apa, anasarka, kakinya bengkak gede, janganlah, menurunkan pelan-pelan, pemberian beta-blocker, harus hati-hati. Karena, kita ingat bahwa beta-blocker, punya efek apa? Inotropic negatif. Kalau pastinya, ef-nya sudah turun, pas kondisi overload, maka, beberapa pasien yang saya amati, kadang-kadang malah, datang dengan perburukan. Dok, saya kok, kemarin tidak begitu sesek, sekarang setelah minum obat, ini kok, tambah sesek, gitu. Itu, itu, beberapa kali kita dapat. Beda kalau pasiennya itu rawat inap. Kalau pasien rawat inap, teman-teman bisa langsung kombinasi dengan beta-blocker, load dose, karena teman-teman bisa mengawasi perkembangan pasien. Tapi, kalau pasiennya itu rawat jalan, maka, menurut saya, pemberian beta-blocker pada pasien yang basah, atau yang overload cairan, hipervolemik, harus hati-hati. Beda kalau pasiennya kering, ya, dia, capek saja, ortopneum, tapi enggak ada wising sama sekali, enggak ada ronki, enggak ada udim. Oke, teman-teman bisa mulai beta-blocker, tapi load dose. Duh, gimana kalau tensinya rendah? Boleh enggak memberi ACE dan beta-blocker? Boleh, tetapi dengan dosis yang mulai dari dosis paling, paling kecil, ya, dari dosis paling, paling kecil. Kita juga harus melihat heart rate, misalnya, heart rate, satu, kalau heart rate-nya lambat, ya, jangan diberi beta-blocker. Nanti ada kasusnya. Agak lambat, jangan diberi beta-blocker. Tapi kita fokus ke S-inhibitor diuretik dulu. Kalau lambat, misalnya, enggak boleh diberikan beta-blocker. Nah, spironactone sangat penting. Dia, secara umum, menurunkan hormon aldosteron, mengurangi bengkak, mengurangi sesak, dan lain-lain. Dan dia tadi meningkatkan, menurunkan tingkat mortality ketika dikombinasikan. Tapi juga, kalau tidak ada kontraindikasi, ya. Nah, tetapi tadi, guideline dari ESC tadi, diperbarui, ya, kalau mau mengikuti yang American GACC 2021, dia mengutamakan sakubitri falsartan. Dan memang kerja, obat ini cukup bagus. Semak sayangnya, memang harganya masih mahal, ya. Dia dibekerja di dua tempat, yaitu natriuresis dan diuresis, meningkatkan, menurunkan hormon aldosteron, dan lain-lain. Jadi, ada dua komponen yang keduanya itu bekerja secara simultan. Dan itu sangat baik. Nah, ini kalau menurut guideline dari GACC tadi, jadi ARNI, ARNI itu diutamakan daripada E1 ARB. Dikombinasikan dengan beta blocker dan diuretik ketika diperlukan. kemudian bisa diberikan aldosteron antagonis kalau ginjalnya masih baik, kaliumnya normal. Kemudian bisa diberikan dabaglifosin, kemudian hidralazin dan isosorbid, kalau masih ada simptom setelah pemberian atas ini semua, masih ada simptom, maka diberikan ini. Nitrat. berikan nitrat. Nah, kalau heart rate-nya masih tinggi, baru kemudian tambahan Ivarabradin. Jadi, nitrat, Ivarabradin, ini semua ada di bawah setelah ini. Setelah is, beta blocker dan diuretik yang dibutuhkan. Nah, pemberian ARNI memang harus hati-hati, yaitu kalau bisa harus lepas dari S-inhibitor 36 jam sebelum dimulai. Beberapa pengalaman saya sih 24 jam relatif masih aman, tapi kalau 36 jam lebih bagus ya. Nanti disesuaikan dengan dosisnya. Nanti bisa di, kalau teman-teman ini terlalu cepat ngomongnya saya, nanti bisa di pause dulu, kemudian dibaca. Atau langsung baca ke guideline dari ESC atau GACC tadi. S-inhibitor, saya itu memang S-inhibitor kan relatif murah ya. Jadi ketika pasien itu memang mampu S-inhibitor, S-inhibitor cukup baik. Jangan ragu-ragu memberikan S-inhibitor. Tapi ketika pasien itu mampu membeli ARNI atau pasien, maaf, sebelumnya sudah mendapat S-inhibitor dari apa namanya, teman sejawat lain dan masih sesak, ya ARNI harus kita tawarin. Menurut saya terapi terbaik itu harus tetap kita tawarkan kepada pasien. Masalah pasien tidak mampu, yaudah. Tetap ditawarkan. Tapi jangan terlalu memaksakan juga. Kita tanya. Makanya kalau anak mesu jangan tanya-tanya penyakitnya saja. Tapi juga ditanyakan tentang latar belakang ekonomi dan lain-lain. Sehingga kita mengobati pasien itu secara menyeluruh. Kemudian evidence-based beta blocker juga harus kita pikirkan apa yang kita berikan nanti ada. Nah, diuretik kita harus melihat berbagai faktor. Kalau renal functionnya sudah kurang baik memang biasanya kita butuh disease yang lebih besar. Dan juga kita harus melihat monitoring blood pressure, elektrolit, fungsi ginjal, dan lain-lain. spironolactone yang paling sering kita dapat itu juga bisa kita berikan. Dan kita bisa memaksimalkan dosis dari spironolactone. Dapat glifosin juga kita bisa berikan kalau memungkinkan. Dan ini adalah perbedaan antara SC dan ACC AH 2021. dimana di sini ARNI PREVORT sudah dicantumkan sejak awal kalau di SC itu IS INDIBITOR sama dan ARNI ini seimbang. So, kita masuk ke pembahasan soal kita deh. Soal 302 yang saya share di Telegram maupun IG. Pria usia 65 tahun sudah 2 minggu ini tidak bisa tidur karena dadah terasa sesak jika tidur. ORTOPNU dan harus hidup. Jadi ketika malam harus hidup. Harus hidup. Tapi kalau pagi siang tidak sesak hanya capai saat aktivitas sebelumnya tidak pernah sakit merokok 2 paksa hari tensinya cukup bagus ronki tidak ada udum tidak ada jadi gejalannya terutama adalah ORTOPNU saya lupa nulis disini ada murmur sebenarnya di Apex pada waktu pemeriksaan ada murmur di Apex nah ini adalah foto ronsennya nah teman-teman saya kira sudah pintar-pintar semua membaca foto ronsen jelas ini kardomekali dengan setup di atas 50% dan ada yang jelas Leventry Libertrophy karena dia Apexnya turun ke bawah Leventry Libertrophy terutama so bacaan EKG-nya apa itu tadi ini bacaan EKG-nya rawatina patut jalan dan usul terapinya jelas sirama sinus karena B1B diketil satu GRS kemudian akses berapa kali per menit 100 kali per menit aksesnya masih normal 1 positif afek negatif tapi di 2 masih positif PR interval normal GRS lebar tidak ada yang bandel B1B hipertrophy nah ini jelas banget ya pakai hipertrophy pakai kriteria Sokololion V2 ini kan setengah ya coba kalau satu kan dalam banget ditambah V5 atau V6 di atas 35 jelas nah ini ada satu yang perlu diperhatikan adalah poor air wave progression dari V1 V2 V3 itu airnya tidak naik saya tetap kalau kayak gini saya curiga dulu suatu old myocard infak anterior walaupun belum tentu ya tapi kita curiga ke arah sana sekarang ngomong tentang LVH saya kira ini teman-teman kalau kriteria Sokololion kan sederhana simple jadi ketika disini tebal maka akhirnya listrik jantung banyak kesana maka V6 akan tinggi dan V1 V2 akan ditinggalkan dan kriteria Sokololion itu adalah R5 atau V6 plus SV1 lebih dari 35 ini yang paling sering dihafal tapi ingat ada satu sebenarnya kriteria yang lama yaitu kalau RDAVL di atas 11 mm itu khas untuk LVH kemudian ada kriteria baru seperti Epiguria Lopresti di mana laki-laki S terdalam plus S di V4 lebih dari 28 S di V4 ini sama S terdalam misalnya di V3 S nya berapa kalau lebih dari sorry 23 kalau perempuan dan laki-laki di atas 28 itu LVH kenapa kok demikian karena dianggap bahwa V4 ini kalau dia apa namanya normal maka dia itu searah dengan di tengah-tengah sini dia biasanya dan masih agak naik sedikit kayaknya disini ada nah ini ini lebih gede jadi pada V4 ini sebagian besar akan sudah ada terbentuk R dan gelombang S nya tidak terlalu kecil karena dia dia masih dituju oleh listrik jantung tapi ketika LVN terkeliput trofi maka dia akan jauh terdorong ke kiri sehingga di V4 ini dia merasa ditinggalkan karena ditinggalkan oleh arus listrik maka S nya akan dalam semakin dalam semakin ditinggalkan semakin tebal ototnya jadi yang dilihat adalah gelombang S di V4 sementara V3 ini juga makin ini dalam ada tambahnya kombinasi dengan V4 maka masuk ke kriteria bageri lopresti nah tadi ada kriteria sekolah lain khas ya AVL di atas 11 mm dan ini memang sudah dibuktikan dengan kadek MRI jadi ketika lebih dari 10 mm volt itu sebagian besar LV itu spesifitasnya sangat tinggi sensitivitas sangat tinggi bagaimana kalau 0,5 sampai 1,0 nah ini kita harus mengecek dengan apa namanya kriteria yang lebih kompleks misalnya sokolo lion cornell atau paguri lopresti kalau kurang dari 0,5 sebagian bukan LVH ya tambangannya gitu ya tentang sekarang kita bahas tentang poor airway progression ini yang normal kan seperti ini ya ketika ini ada poor airway progression seperti ini maka salah satu yang lebih benar adalah pernah terjadi suatu anterior infark kemudian terjadi setelah berjalannya waktu terjadi reperfusi ya sehingga terjadi airnya muncul lagi dan ada beberapa ini sudah artikel lama banget kemungkinan ada beberapa hal infark meokat LVH juga bisa RVH dan beberapa varian normal oke jadi intinya tidak selalu old meokat infark ini only persentase yang untuk pas ini old meokat itu hanya kecil saja tetapi tetap harus kita pikirkan nah ini contoh pada pasien dengan ada poor airway progression di V1 V2 V3 V4 dan LVH leventil hypertrophy juga tetapi ini suatu LAD oklusi yang dilakukan PCI dan ketika 30 setelah PCI maka airnya naik ini juga hal yang sama dengan pada pasien yang old meokat infark Q wave kemudian terjadi air gelombang air kecil karena reperfusi revaskularisasi ini juga air poor progression AF dengan air poor ever progression tapi apakah ini old meokat juga belum tentu karena ternyata setelah di MRI dia ternyata amyloidosis ini adalah jawaban dari teman-teman di grup satu hari satu EKG berbagai ragam sinus ritem dengan OMI anterior CAD diberikan ramipril oleh mas putu area ramipril bisoprol furosemid spinolactone acetosal simpastatin disarankan coronil NGU kemudian Mbak Aprilia itu menjawab dengan OMI tapi tidak ada LV strain menurut beliau CHF DD juga bisa miopati betul ramipril bisoprolol re-control furosemid 40 spinolactone jadi ada kombinasi dioretik dan ACE mas mas Izam Kolbi menjawab ini LVH OMI anterior EKG stabilisasi kemudian cek elektrolit beliau langsung masuk ke sakubite falsartan bisoprolol spinolactone dan dapat divosin ini sangat evident bis kemudian mas Irfan menjawab ini sebuah evocation mengenai suatu ada UDM baru furosemid IV beta blocker S-inhibitor mas hari juga menunjukkan mencurigai suatu koroner dia diberikan S dan beta blocker MLA ini mas rahmat remand nah ini sinus rhythm LVH juga rawat inap usulnya loop diuretik dan lain-lain ifabredin dan beta blocker jika mulai produce nah ini di ano di IG teman-teman juga ikut menjawab ada beberapa yang menjawab sebagai CHF kemudian diberikan furosemid overall semuanya sudah oke banget ya so ya karena saya punya modalitas eko maka saya eko dan kita dapat adjacent vaksin hanya 23% it's very poor adjacent vaksin dengan global hipokinetic tapi satu hal yang khas banget pada pas ini yang ternyata sudah kita duga dari pemusian adalah adanya suatu murmur nah lihat-lihat teman-teman lihat ini dia pompa jantinya sudah kurang baik ada MR artinya kardiok output yang ke aorta makin rendah karena dia sebagian besar bukan sebagian sebagian masuk ke left atrium lagi artinya the real adjacent fraction itu tidak 23 mungkin lebih rendah dari itu lihat ini mitral regulitasinya cukup berat karena dia sampai ke bawah inilah ventriclenya pompanya seperti ini so apa yang saya berikan pada pasien ini saya berikan furosemid tapi saya berikan lodus saya berikan langsung arni dengan mulai dosis kecil dulu 2x25 spiron lakton saya kombinasikan saya berikan pantoprajol karena pasien ini sering banget kembung walaupun sebenarnya kembungnya bisa karena apa namanya jantungnya juga saya berikan kopidogel saya curiga koroner pas ini setelah di enam saya ada riwayat lambung juga untuk heart rate yang cepat tadi sampai 100 saya memang mengkombinasikan langsung antara carvedilol dengan evabladin kenapa demikian karena dengan very poor ejection flexion dengan mitral ligurgitasi saya tidak berani memberikan carvedilol langsung hidus sementara pasien ini rawat rawat apa namanya rawat jalan kita kan kepingin pasien segera baik ya di rumah jadi kalau menurut gaten yang memang urut ini semua dikasih yang di atas kemudian kalau tidak keluar masih jelek baru dikasih yang di bawah tapi kalau kita kayak gitu berarti agak lambat nanti dievaluasi dulu dua minggu dua minggu kemudian baru ditambahi misalnya kasihan pasiennya seminggu atau dua minggu pasiennya tidak enak jadi kadang-kadang memang saya agak sedikit berbeda mungkin sampai dengan kombinasi dengan koralan dan hasilnya cukup baik hasilnya cukup baik dua hari setelah dua hari setelah apa namanya ketemu saya saya WA gimana pak kondisi Alhamdulillah udah bagus saya udah bisa tidur udah bisa tidur telentang dua hari dua hari setelah memberan proses ini beliau saya rencanakan untuk katedrisasi tapi sampai hari ini oke ini soal 303 laki-laki kepoli dengan sesak nafas ada ronghi ada wheezing tapi menolak opnam tensinya sekian odim tungkai ada tapi minimal tidak minum obat jantung sama sekali tapi ternyata setelah kita tanya lagi minum amludibin riwayat lama pernah omnam dengan kondisi yang sama dua tahun lalu jantung tapi tidak minum obat rutin jadi kadang-kadang minum obat yang kadang-kadang dia minum diuretik furosemid ketika sesak dan membaik so ini adalah sg-nya kita lihat iramasinus 74 kalau menurut mesinnya aksesnya masih normal printerval normal keras lebar bundle box tidak ada hipertrofi ada tidak kalau sekilas ini tidak begitu jelas ada hipertrofi kiteria 4 euro tidak masuk keempat tidak masuk karena kalau 28 10 lain tidak masuk avl-nya cuma sekitar ini jadi tidak masuk apakah ini ada lvh koroner ada enggak kalau koroner ada curiga ya di 2 3 sama avf kita curiga ada koroner koroner lama kalau menurut saya ada q-wave di 3 sama avf ini mas ramadhani menjawab iramasinus 75 kali 2 menit laa kalau menurut mas ramadhani ada curiga lvh nanti kita lihat jawat eko berada lvh ulf 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 diuretik furosemid langsung diberikan furosemid 48 per hari urinya dikeluarkan betul saya setuju banget harus antara yang masuk sama yang keluar usul lebih banyak yang keluar kemudian caklet eko isosorbid esinibitar atau ARB lodos usul tundepeta blogger karena masih modif ipervolemik saya setuju atropasatin dan lain-lain dapat devosi kemudian mas irfan menjawab iramasinus rawat inap tapi gak mau yaudah aspirin klopdiger amipris binaraktan mas fatih menjawab iramasinus rvh om inferior pengusian fototorak esinibitar furosemid overall semuanya hampir sama bagaimana dengan teman-teman yang di IG ini ada yang menjawab demikian furosemid edukasi lifestyle jelas nanti kita harus edukasi kemudian ada yang mencurigai sebagai suatu emboli paru karena ada S1 G3 G3 tapi satu hal pada pasang kita ini gak ada tagi kardi pada emboli paru biasanya tagi kardi memang ini ada SD Q S1 G3 ada gelombang Q tapi ada gelombang Q juga di AVF yang menurut saya lebih pas ke arah suatu old meokat inferior kecuali kalau disini gak ada disini L3 ini gelombang Q mungkin G tapi ada L2 juga ada gelombang Q yang menurut saya signifikan kemudian dari pemeriksaan fisik lebih mengarah ke Udemparu dan ketika kita echo memang very poor adjacent fraction juga kurang lebih sekitar 25% dengan hipokinetik yang berat hampir akinetik di posterior inferior ini dari 4 chamber left atrium ada mitra deguritasi tapi ringan saya berikan masin clopidogrel spinolakton saya berikan dosis langsung 100 mili kenapa kok 100 mili dok karena lasiknya juga dosis tinggi dan pada waktu masuk di poli saya langsung berikan injeksi kurosemid juga simfasatin 20 miligram spinolakton nitrat operio saya berikan maaf arni saya berikan dosis agak tinggi langsung 50 miligram kemudian saya berikan fargoksin atau digoksin kenapa kok tidak bisoprolol karena masih odim paru bising jelasnya enggak kenapa enggak evabredin evabredin bagus tapi untuk mengurangi keluhan hospitalisasi pada pasien dengan poor adjacent fraction digoksin sebenarnya menurut saya masih lebih baik kita lihat digoksin sendiri di gaten masih bisa diberikan pada pasien yang ada keluhan meskipun dengan optimal medical terapi dan pasien pasien ada beberapa yang respon dengan digoksin kayak pasien ini beda kalau misalnya pasien ini rawat inap mungkin kalau rawat inap kita bisa memakai misalnya evabredin dulu bisa atau tanpa beta blocker tanpa evabredin tanpa digoksin kita evaluasi tapi ini pasien ini mau rawat jalan artinya kita harus mempercepat dong pemulihan dia jangan sampai kasihan kan pasiennya sesek terus jadi tujuan kita kan menolong pasien maaf ya tujuan kita adalah menolong pasien membantu pasien mengurangi keluhan itu satu nanti kalau teman-teman gak serak sama digoksin kan penelitiannya gak sebagus beta blocker oke nanti ketika pasien keluhannya sudah baik suruh kontrol seminggu atau dua minggu digoksin kita tapering kemudian beta blocker kita masukkan nanti digoksin kita stop beta blocker kita dosis tinggi kita naikkan sampai dosis tinggi beta blocker kita stop digoksinnya yang kita stop jadi overlap antara digoksin dulu masuk kemudian baru kemudian setelah ronfinya hilang udmnya hilang masukkan beta blocker masukkan beta blocker itu seni gak ada penelitiannya dan pasien dengan kongestif ini salah satu beberapa yang dari data kongestif ada galop ada blood pressure yang rendah ada severe systolic dysfunction ini efek dari doksin cukup baik apalagi kalau adhesion infeksinya rendah dan satu hal pada pasien kita tadi heart rate dengan udm paru dengan rongi dengan wising heart rate nya cuma 74 heart rate nya 74 artinya ketika kita masukkan eva breading sebenarnya manfaatnya gak begitu kenapa eva breading hanya menurunkan heart rate aja ini heart rate sudah 74 sudah cukup baik pasti oke beta blocker menurunkan pada kondisi seperti ini jelas tidak begitu bermanfaat apalagi bisa rebubah karena ada wising digoxin disini dengan heart rate sekian itu akan memperkuat inotropiknya pasien contractility pasien harapannya pasien akan cepat lebih bagus ya ini pandangan saya teman-teman boleh gak setuju beberapa pasien kalau kondisi seperti ini saya masukkan digoxin dulu bahkan beberapa hari pertama itu kadang-kadang saya berikan 2x1 kalau memang betul-betul ada hasil echo dengan pure addition fraction 2x1 supaya efek digoxin baik kemudian begitu hari ketiga kita turunkan hari pertama 2x1 hari kedua 1x1 hari ketiga masih 1x1 hari keempat klinis sudah baik langsung kita turunkan 1x1.5 hari kelima 1x1.5 cairan sudah hilang kita stop masukkan beta blocker atau bisa kombinasi beta blocker sama eva bradin atau kalau sangat rendah banget ya eva bradin dulu EF nya kalau EF nya sangat rendah tapi ya memang diutamakan beta blocker karena secara evident based untuk menemukan mortality jauh lebih baik ini ini tapi sebenarnya teman-teman boleh setuju boleh tidak apa-apa nah sekarang kita masuk ke soal 304 seorang ibu 78 tahun dengan jadi dada seperti dicengkram kalau ini khas angin dan sesak datang oke dan sesak datang ke OGD sudah 3 hari tapi paling berat hari ini tron-hi wising ada wising ini sudah panu sudah dungkai teksnya cukup tinggi ini SEG nya jelas ini bukan sinus karena irregular 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 arterial fibulasi rapid ventricular response aksesnya LAD dan yang kita lihat disini ada ST elevasi di V2 sama V3 dengan gelembang T yang cukup tinggi ada tidak kecerdikaan kestemi bisa tapi bisa juga LV aneurism LVH bisa ya bisa enggak kalau kita hitung apa namanya apa itu paguiro belum masuk AVL nya berapa AVL nya enggak ada 11 nanti kita lihat juga ada ini saya sebelum tulis disini ada ischemic di 23 ada ischemia di inferior ini di UGD di curigai STAMI saya di WA-DOC ada pasien dengan STAMI DOC AF dengan STAMI kirimkan ICG nya ke saya saya lihat memang oke V2 V3 ST elevasi tapi ada sesuatu yang saya kok sebentar jangan trombolitik dulu onsetnya sebenarnya kalau tadi 3 hari paling berat hari ini kurang lebih sekitar 6 jam sebelum masuk rumah sakit jadi dadanya sebentar saya lihat dulu ketika kita ragu maka jangan berikan trombolitik di depan kalau ragu jangan berikan trombolitik di depan harus konsul dulu kalau perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi ini saya bilang sebentar masukkan dulu ke ICU saya ingin lihat pasien karena waktu itu poli lagi pasien penuh banget segera masuk ICU kasih furosemid isosorbid pump tetap di loading tetap di loading loading glopidocryl 300 dan aspirin 300 furosemid kemudian di ekstra nobil oleh teman sejawa di UGD nebulasor di ekstra lasik furosemid satu ampul bersih menentum disosorbid nebulasor loading hasilnya memang baik urin keluar 600 cc dalam 1 jam dari UGD ke IC itu langsung urinnya cukup bagus wishingnya hilang dan waktu di ICU ini monitornya seperti AF kalau tadi heart rate nya agak cepat kurang lebih sekitar 130an kalau disini sudah lebih baik 105 karena pasiennya susoknya sudah berkurang tensinya masih bertahan ini adalah jawaban dari teman-teman mas Irfan mengeses pasien ini koroner boleh ada curiga dan kalau menurut kriteria Armstrong dan dokter Smith memang curiganya ke STEMI karena di V3 benar lebih dari 0,36 ke STEMI AF rapid LAD occlusion terutama kemudian mas Irfan mengusulkan aspirin heparin masuk langsung heparin belum tak masukkan waktu itu di UGD dan lain-lain sementara mas Rahmat Ramadhani menjawab sebagai AF kriteria bakteri lopresti ya mengarah sih tapi belum belum masuk banget menurut saya ST depresi ischemia mismatch tapi nah ini TKR celcius di atas 0,36 bisa suatu oklusi usulnya IV line katheter diuretik dengan cukup baik dilanjutkan furosemite ISDN pump ini ada usul oleh mas Rahmat Ramadhani untuk memberikan digoxin oral untuk read control antikoagulan karena AF heparin dengan transisi DOAK very good dan BPI atrafasatin exhibitor nah bagaimana dengan teman-teman yang di IG teman-teman di IG stem anterior primary PCA AF bisoprol bisoprol masuk tadi kan ada wising jangan masuk dong kemudian ini ada omie interior ketepian live main mas Matthew odeme paru tapi ada usul untuk pembelian amiodarone 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 kalau dari pohidem decamini ini usulnya furosewit bisoprolol kalau masih wet usul saya jangan bisoprolol kalau wet jangan bisoprolol pada AF terus opopiliani yang agak repot digoxin kenapa kok digoxin enggak jadi saya pilihannya digoxin enggak bisoprolol enggak terus amiodarone enggak terus apa nah ini terapi saya ISDN pump furosemid 1x1 aspirin klopidogrel ramibril v-block atau carvedilone 6,5-6 bisoprolol bisa saya lupa anak pasien ini waktu di ICU sebenarnya sudah relatif IOV lembik jadi sudah tidak ada ronki tidak ada vinsing sudah keluar bagus kita bisa mulai dengan carvedilone bisa kita berikan carvedilone atau bisoprol lodus tapi jangan langsung 5 mg kita mulai dari dosis kecil dulu misalnya 2,5 mg atau 1,25 ini saya langsung berikan 6,25 2x1 karena apa nanti saya cerita jadi pada pasien kita ini ini jelas pasien dengan nyeri dada dengan corona 1 dan terbukti nanti troponnya positif ECG-nya juga mengarah ke stemi anterior atau suatu ischemia plus ischemia inferior mungkin multifacial oke kita harus segera membuat heart rate-nya itu rendah betul karena ketika heart rate-nya masih cepat pasiennya masih nyeri itu sebenarnya kenapa saya memberikan carvedilone ketika di depan saya tidak memberikan beda blocker karena masih ada ronki dan lain-lain saya memberikan di ICU karena pasien relatif sudah IOV limit satu tapi dosisnya juga tidak boleh terlalu rendah banget misalnya 2x3,125 tapi saya langsung 6,2 kalau bisoprolol mungkin bisa mulai dengan dosis 2,5 mg satu kemudian tidak digoksin kenapa tidak digoksin karena pasien ini dengan curga suatu ACS ACS harus dihindari pada pasien pada pasien dengan ACS kita harus menghindari digoksin kenapa karena digoksin meningkatkan contractility meningkatkan kebutuhan oksigen dari otot ketika ototnya kita paksa contractility lebih baik akhirnya meningkatkan kebutuhan oksigen itu yang harus hati-hati nanti bisa memperluas infak terus amiodarone kenapa tidak saya berikan karena resiko amiodarone adalah amiodarone bisa membuat sebagai convert rhythm bagaimana kalau pasien ini teman apa Pak Pak D Om Tante kita berikan amiodarone convert kemudian jadi stroke malah kita tidak mengerti ini akut atau kronis di amiodarone biasanya saya berikan pada kondisi yang terpaksa pengat untuk rate control saya berikan di awal SDN pump saya lanjutkan karena tensinya mepet saya tutup 1 mg injeksi furosemid saya teruskan 1x1 ampul aspirin klopidogil saya tutupkan ramipril saya berikan di 2,5 mg maaf bukan 2x25 2,5 mg carvedil dan saya berikan heparin jadi saya kombinasinya aspirin klopid dan heparin kenapa kok tidak high-dose furosemid dan high-dose furosemid dengan low-dose isosorbid tapi memang sebaiknya kalau menurut ini ini sudah agak lama tapi masih cukup berlakukan tidak ada penelit yang lain ternyata high-dose isosorbid plus low-dose furosemid lebih baik daripada sebaliknya terus kenapa kok tidak nitroglycerin tapi isosorbid intinya gini kalau saya kalau pasiennya itu tenang hemodinamik cukup baik saya pilih isosorbid karena isosorbid lebih stabil hemodinamik hemodinamik efeknya lebih stabil daripada nitrat tapi kalau kira-kira tensinya mepet teman-teman mau kasih nitrat maka nitroglycerin mungkin bisa dipikirkan kenapa nitroglycerin lebih cepat kalau kita mau stop langsung efek tensinya ipotensinya akan langsung berkurang atau hilang beda dari isosorbid yang butuh waktu lebih lama untuk hilang dari pengaruhnya terhadap tensi tekanan darah nah satu hal yang saya minta begitu masuk ke ICU adalah dilakukan ECG ulang dan ECG-nya ST elevasinya turun V2 V3 berarti kecurigaan kita sebagai suatu stami anterior masih dipertanyakan yang ada adalah poor air wave progression V1 V2 V3 jadi kemungkinan ini sebenarnya ada suatu old myocard infak yang karena ketika dia cepat maka terjadi ST elevasinya naik kalau teman-teman melakukan treadmill pada pasien dengan gelombang Q wave di V1 V2 V3 pertama kan ST-nya daftar ya flat tapi kalau di treadmill lari-lari orangnya tidak ada keluar tapi terjadi ST elevasi pada old myocard infak dan itu bukan berarti itu infak baru itu adalah responnya memang demikian dan itu tidak bisa disebut sebagai treadmill yang positif tapi ST depresi di 2-3 air tetap ada ini dalam cukup signifikan dan troponinya memang tinggi dan kita buktikan dengan echo ketika echo satu sudah terjadi hipokinetik di anterior dan lihat ini ada aneurism disini sayang ini kepotong ini menipis ini kan tebal ini menipis disini dan bentuknya sudah melengkung sudah ada aneurism itulah sebabnya kenapa kriteria dokter smith untuk tidak selalu pasti benar makanya tetap harus hati-hati disini yang terjadi adalah alf-aneurism lihat ini tebal disini menipis di sini septal apek aneurism love atriumnya udah gede kalau love atriumnya gede artinya biasanya AF-nya udah lama udah kayak gini jangan berpikir untuk convert rhythm jadi sinus nanti resiko trombus makanya amiodarone digoxin harus hati-hati dan kemudian hari kedua itu tensi memang cenderung pengaruh obat itu isosorbid kita stop aja karena pasirin sudah stabil ramitril kita blocker kita lanjutkan hatinya bagus dan pastinya udah nyerinya udah jangan hari kedua ini pastinya udah sangat berkurang nyerinya nyerinya udah berkurang sangat berkurang nah ini isekinya masih sama disini V1 V2 ada R disini R kecil V3 R nya keluar tapi ischemic di inferior masih tetap ada so kemudian ya ini beliau harusnya dilakukan aneografi kemudian kalau perlu PCI tapi memang belum mau untuk dilakukan ibunya kepingin konservatif akhirnya pulang pulang karena ini barusan ada ACS dan ada AF maka bisa pulang dengan triple anti double anti platelet atau antikoagulan tapi artinya kita resiko terjadi bleeding yang tinggi biasanya saya akan pilih kalau memang tidak dilakukan PCI itu biasanya saya cuma memberikan satu anti platelet dengan satu antikoagulan ini pada pasien ini saya berikan rifaroxaban dan klopidogrel tapi boleh juga pilih tikaagulan dengan rifaroxaban tapi resiko bleedingnya lebih tinggi satu hal bahwa salah satu guru saya dari Surabaya Prof. Joko Semandi pernah bilang bahwa meliu atau kondisi umum orang timur kita dengan orang bule itu beda ada orang bule itu gampang banget kena klop gampang banget terjadi suatu DVD ketika mereka duduk aja pakai pesawat terbang lama 12 jam nyebrang dari Amerika kemana pulang-pulang sudah ada DVD itu orang boleh kita coba pasan kita di rumah sakit itu bed rest sekian hari itu yang DVD itu sangat darah kita beda dengan orang bule jadi kita harus wise harus hati-hati untuk menempatkan guideline saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semoga bermanfaat silahkan kalau yang mau subscribe subscribe enggak 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 follow instagram kita di satu hari satu edagih boleh enggak 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 mohon maaf kalau ada salah salah kata apapun yang saya sampaikan disini tidak selalu benar dan bisa ada salah dan tidak harus diikuti mungkin ada guru-guru dari teman-teman yang lebih berpengalaman dari beda saya itu oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh